Intro Untuk memotivasi pasangan Anda, maka Anda perlu mengetahui kebutuhan emosional setiap waktu. Kita mulai dari yang pragmatis ya. Kalau Bapak Ibu punya pasangan pragmatis, ini kita bicara, kita beradaptasi pada pasangan ya. Mudah-mudahan pasangan dua-duanya lihat, kalaupun tidak ikut lihat, ya sudah. Kita duluan yang beradaptasi. Kalau Bapak Ibu ada pasangannya pragmatis, ini pasangannya pragmatis, maka orang pragmatis ini hasratnya memiliki kedamaian dalam kehidupan. Apa sih kebutuhan emosional watak pragmatis? Satu, kedamaian. Kepribadian pragmatis menginginkan kedamaian dan tidak banyak tekanan. Dan kemudian kebutuhan orang pragmatis adalah, jadikanlah sesuatu itu kedengarannya mudah, dan tunjukkanlah bahwa Anda siap membantu. Bapak Ibu yang punya pasangan pragmatis, itu kalau mau cerita sama orang pragmatis, harus terdengarnya mudah. Tidak usah dicerita susah-susahnya. Karena orang pragmatis seneng yang begini. Termasuk juga kalau punya anak pragmatis. Ibu kalau punya anak pragmatis, misalnya Ibu mau pindah rumah nih, dan anak itu dibujuk untuk ikut. Bilang bahwa di sana tempatnya enak loh, nak. Di sana kehidupannya damai. Tidak sebut, karena dia selalu damai. Itu pasti mau. Tapi kalau kita bilang, nak, kita akan pindah ke sekolah, yang di sana banyak tantangannya. Banyak ingannya. Itu dia tidak suka. Maka anak pragmatis atau pasangan pragmatis langsung merasa, aduh, aku di sini aja deh. Di sini sudah enak. Karena orang pragmatis itu gak suka kalau terlalu banyak tantangan. Jadi kalau punya pasangan pragmatis, dan misalnya kita mau pindah ke suatu kota, bilang aja di sana tempatnya damai. Orang-orang tempat kerjanya damai. Atau teman-teman sekolahnya insya Allah damai. Oh, itu baru mau dia. Kemudian bujukan lembut akan membuatkan hasil. Membuahkan hasil. Bentakan membuat kelumpuhan. Bu Hermin, kalau dibujuk lembut, pasti mau kan? Insya Allah mau. Dibanding, keras kan? Iya. Inilah orang pragmatis. Begitu juga kalau kita punya yang suaminya pragmatis ya. Buat istri-istri yang tadi watak koleris, biasanya kan suaminya pragmatis. Nah, please lakukan ini. Termasuk juga punya anak pragmatis. Anak pragmatis itu anaknya damai, gak membantah, apa-apa, terserah bunda aja, terserah ayah aja. Maka dia perlu bujukan lembut. Kalau kita bentak, dia lumpuh, dia kaku, dia. Gak mau, dia. Oke? Terus apalagi kebutuhan emosionalnya ya. Nah, ini dia nih. Orang pragmatis kalau ditanya, mau makan apa? Pasti jawabnya apa, Bu? Terserah. Apalagi kalau diteraktir makan. Karena orang pragmatis itu orang yang cepat bersyukur. Jadi dipikir kalau udah diteraktir makan, dia pikir di otaknya, Alhamdulillah ada yang diteraktir makan. Masa kita yang pilih makanan sih? Nah, gitu orang pragmatis. Para ayah bunda yang pragmatis mungkin kayak gitu juga ya. Dan sering kayak gini. Baik, apa lagi? Orang pragmatis ini kan sering menahan emosi agar senantiasa damai, sehingga sering kehabisan energi untuk memerlukan waktu istirahat. Orang pragmatis itu cepat capek. Kenapa? Karena gak bisa marah. Jarang marah. Jadi dia simpan, simpan, simpan. Tahu-tahu ya, kalau ada waktu bisa istirahat sebentar, dia seneng banget itu. Jadi buat bapak ibu, atau barangkali nih, buat ibu-ibu yang suaminya pragmatis, kalau suaminya suka leye-leye, biarin aja dulu, Bu. Pulang kantor, istirahat, leye-leye-ese gitu ya. Biarin aja dulu, Bu. Karena biasanya kalau yang suaminya pragmatis, istrinya yang kolaris. Yang seneng kerja. Yang gak pernah ada hari liburnya orang kolaris. Sementara, pasangan pragmatis itu seneng santai dulu sebentar. Seto, seto. Ya, leye-leye dulu. Nah, ini harus dipahami. Baik. Kemudian apa lagi orang pragmatis itu? Harga diri. Membutuhkan rasa harga diri. Kenapa? Karena orang pragmatis sejak dari kecil, ngalahan. Makanya kalau sudah jadi pasangan, terus tidak dihargai, rasa harga dirinya terinjah-injah, wah dia sedih banget. Kemudian membutuhkan seseorang untuk membangun harga diri mereka, dengan mendorong mereka untuk mengungkapkan perasaan mereka yang sesungguhnya. Makanya tadi Bu Kedeng kan bilang, karena suaminya masrofit, makanya suaminya yang ajak bicara duluan. Yang memberikan dorongan duluan. Karena ini butuh sekali harga diri. Jadi, kalau punya pasangan pragmatis, kita ini, pasangannya ini, kalau ada apa-apa, tanya juga dia. Walaupun nanti dia bilang terserah. Walaupun dia bilang terserah, tapi tetap tanya, karena itu adalah menghargai rasa harga dirinya. Berikutnya, orang pragmatis keberartian. Dia senang sekali yang berarti. Dia membutuhkan keberartian dan diikut sertakan. Makanya ini selalu kita ajak kalau orang pragmatis, jangan dibiarkan. Kalau punya anak pragmatis juga ajak. Karena dia orangnya gak ngoyo kan. Makanya diajak, diajak. Dengarkannya pendapat mereka dan hindari menginterupsi atau menepis komentar mereka. Kenapa? Karena kalau orang pragmatis berkomentar, itu sudah sesuatu yang dia amati dan pertimbangkan. Jadi, kalau kita punya pasangan pragmatis, misalnya suami pragmatis nih, dan suatu ketika dia kasih saran, itu berarti sudah benar-benar tuh dia. Sudah pertimbangkan bahwa saya harus kasih saran sama keluarga ini. Tolong tidak diabaikan. Perhatikan itu. Kemudian, jadikanlah orang dengan kuatah ini merasa berharga dan bukan hanya sekedar perabotan. Karena dia orang damai, ngalahan. Kadang-kadang pasangannya menganggap ya gak ada. Ini yang paling sedih pada orang pragmatis yang pasangannya tidak mengabaikannya ya. Nah, ini. Baik. Kemudian, dalam pekerjaan, Piawai dalam menangani perseteruan. Watak pragmatis ini memang cocok sebagai konsultan. Sebagai notaris, pengacara. Pokoknya, konsulor, dokter, psikolog, pengamat politik. Karena dia memang ciri khasnya pengamat. Dan kalau ada yang bertengkar, dia lah sebagai orang yang Piawai dalam menangani perseteruan. Ini kalau di law firm-law firm ini bagus orang pragmatis. Kemudian, mengatasi masalah secara objektif. Dia gak kesususus. Pokoknya, setiap ada masalah, dia akan tanya yang lain. Dia gak bakal ambil keputusan sendiri. Dapat diandalkan untuk pekerjaan yang monoton. Orang pragmatis ini kuat pekerjaan sehari-hari. Kalau misalnya dia kerjanya hari itu, misalnya menjahit, oh itu setiap hari dia kuat menjahit. Atau hari itu, misalnya pekerjaan dia adalah memasak, dia kuat memasak. Kalau misalnya dia seorang konsulor, dia akan kuat setiap hari hadapin pasien, pasien pelan-pelan, tiap hari, tiap hari. Ini makanya dapat diandalkan untuk pekerjaan yang monoton. Dalam pekerjaan. Kemudian, sebagai pemimpin. Blagmatis bisa jadi pemimpin? Bisa. Dengan ciri khas blagmatis. Apa itu? Memimpin yang tenang. Pemimpin yang tenang. Jadi kalau Bu Hermin misalnya jadi pemimpin, itu pemimpin yang tenang, Bu. Kemudian, pandai muasai diri. Dia akan tenang ya. Kemudian, tidak mengambil keputusan berdasarkan kemauannya semata-mata. Dia selalu akan tanya. Jadi kalau rapat, misalnya diajak rapat, ada lima orang, lima-limanya ditanya. Ditanya, pendapat kamu apa? Pendapat kamu apa? Pendapat kamu apa? Baru nanti dia simpulkan. Kalau sepuluh orang diajak rapat, ya sepuluh-sepuluhnya ditanya. Kenapa orang blagmatis itu mau menyenangkan atau mau menghargai semua orang? Makanya ditanya itu. Kadang-kadang kalau nggak ngerti cara memimpin, itu bingung sendiri itu. Blagmatis ini kalau sudah ada tekanan-tekanan dari kubu lain, wah ini kalau jadi pemimpin, ini sudah susah itu dia langsung. Aduh, nggak enak lah jadi pemimpin kayak gini. Tapi dia bisa jadi pemimpin dengan ciri khas seperti ini. Baik, sekarang. Kalau ada pasangan yang pilihannya, itu dia melankolis. Misalnya ada istri, suaminya nih melankolis. Apa sih hasrat melankolis? Mengerjakan segalanya secara sempurna dan teratur. Jadi itu ciri khas melankolis. Kalau ada pasangan kita yang lebih rapih dari kita, lebih teratur, lebih detil, oh itu dia melankolis. Biasanya pasangannya yang lebih spontan. Lebih apa namanya, semeraut juga kadang-kadang lebih selordeh kalau orang Belanda bilang. Jadi kalau kita punya pasangan melankolis, maka kebutuhan emosionalnya adalah dukungan. Maksudnya apa ini dukungan? Mereka mudah tersinggung jika Anda mengolok mereka atau menjadikan mereka bulan-bulanan cerita Anda. Jadi buat istri yang punya pasangannya melankolis, atau mungkin kalau ada bapak-bapak nih yang punya istrinya melankolis, itu mereka gak suka diolo-olo atau gak suka jadi bulan-bulanan cerita. Cepat tersinggung orang melankolis ini. Sementara kadang pasangannya lucu, suka ngelucu. Padahal maksudnya gak mau nyinggung. Cuman lucu aja, ngelucu aja. Ngejok saja. Tapi yang punya otak melankolis itu mudah tersinggung. Kenapa? Karena melankolis ini serius banget. Orangnya serius. Baik, kemudian apa lagi? Ruang. Kalau kita punya pasangan melankolis, dia kepengen punya ruang sendiri dan jangan sentuh barang mereka. Misalnya ada istri nih, suaminya yang lebih rapi, dia kepengen punya ruang tersendiri. Meja kerja sendiri, kalau perlu memang kalau gak ada ruangan lagi, ya dipojokkan gitu, pojok sendiri, punya lemari sendiri. Jadi pokoknya jangan sentuh barang mereka karena selalu rapi mereka itu. Kebalikannya, kalau yang istrinya melankolis juga begitu. Dan kalau istri melankolis itu senang bebenah-benah ruangan. Kemudian apalagi, ketenangan. Kalau kita punya pasangan melankolis, itu pastikan ya, mereka itu tidak suka kebisingan dan kekacauan. Jadi kalau kita punya suami melankolis atau pasangan melankolis, sebisanya hening di rumah itu lebih sering. Jadi gimana caranya kita yang istrinya ini buat keheningan. Dan dia gak suka kacau, gak suka bising. Makanya kalau betul-betul punya suami melankolis nih, kalau ada ruangan, buatin aja ruang mereka, kasih kedap suara, itu lebih asik gitu. Supaya apa? Supaya gak ganggu dia. Lain ibu-ibu melankolis, karena kita ada perempuan, ada toleransinya, kita senang juga. Tempat yang tenang, tapi masih bisa bertoleransi. Tapi tetap aja, ibu-ibu melankolis juga orang yang, pokoknya sebisanya rumahnya tenang. Kalau ada tamu banyak anak-anak, langsung panik dia. Kemudian apalagi, mereka butuh tempat di mana mereka dapat menjauhkan diri dari keluarga. Kalau punya suami melankolis, kalau misalnya udah keluarga besar banyak datang, itu mereka akan sudah salam-salaman atau sudah sapa-sapa di awal gitu ya, dia langsung masuk ruangannya. Itu otomatis. Kenapa? Karena melankolis itu butuh ketenangan. Para istri yang suaminya melankolis dan berperilaku seperti itu, tolong tidak usah tersinggung, karena memang itu kebutuhan emosional dia. Yang penting dia sudah ketemu tamu atau ketemu keluarga kita, udah salam-salam, udah ya palingnya sudah sapa-sapa di awal, kemudian dia pergi ke tempatnya, sudah biarin aja. Kenapa? Karena dari jauh itu dia lagi mikirin juga tuh. Baik, apalagi orang melankolis? Kestabilan. Mereka sangat membutuhkan keteraturan dalam kehidupan mereka. Bantulah pasangan Anda melankolis itu menjaga jadwalnya agar mereka terhindar dari stres. Kalau punya suami melankolis, kalau dia sudah bilang nanti kita berangkat jam 7, itu sebelum jam 7 sudah harus siap. Sudah harus siap. Karena mereka orang yang orientasi jadwal. Orientasi waktu. Harus tepat waktu. Kalau sesekali memang kita nggak bisa kan, yang penting sesekali. Tapi berusaha lah untuk tepat jadwal. Karena dia memang butuh waktu. Dalam pekerjaan melankolis bagaimana? Kemampuan detil. Orang melankolis ini detil, mendalam, teratur, rapih, teliti. Makanya kalau ada tim yang melankolis itu asik. Karena dia pasti dia detil. Kemudian kemampuan analisa. Dia menganalisa. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kok gini ya? Gimana nih? Nah itu. Kemudian apa? Standarnya tinggi. Kalau punya pasangan melankolis, dia selalu mau standar tinggi. Maka sekolah pun harus tinggi. Kemudian nilai anak-anak tinggi. Baju pun juga harus berkualitas. Barang-barang juga berkualitas. Kenapa? Kalau orang melankolis itu lebih baik barangnya berkualitas tapi cuma punya satu daripada beli banyak tapi nggak berkualitas. Ini melankolis. Standar tinggi. Terus apalagi prestasi tinggi tadi. Makanya orang melankolis ini kalau punya pimpinan melankolis dia akan selalu mengajak para timnya untuk punya target pencapaian yang lebih tinggi lagi prestasinya. Kemudian sebagai pemimpin bagaimana? Mampu mengorganisasikan dengan baik. Orang melankolis di otaknya itu dia pandai loh mengatur. Kalaupun nggak jadi pemimpin orang melankolis itu coba deh perhatikan meja kerjanya. Dia akan atur pensil dengan pensil. Polpen dengan polpen gitu. Penggaris dengan penggaris sendiri. Watak lain mungkin ah campur aja pensil sama polpen sama aja itu alat tulis. Nah itu dia campur kalau watak lain. Tapi kalau watak melankolis dia pandai mengorganis. Kemudian apa lagi? Memiliki kreativitas yang mendalam. Jadi kalau pemimpin melankolis dia itu kalau kita mau presentasi pada pemimpin yang melankolis harus detil. Sampaikan detil kemudian kenapa? Kenapa harus kita lakukan kegiatan ini? Itu pertanyaan sebagai pemimpin melankolis. Kenapa? Kenapa? Nah kemudian menginginkan prestasi yang berkualitas. Karena dia selalu mau rapi. Teratur, detil, telaten. Cuma kadang-kadang karena terlalu dalam terlalu spesifik akhirnya lama persiapannya. Tapi tentu kalau lama persiapannya prestasinya kualitasnya juga cukup bagus berangkali ya. Hanya itu tadi kita bisa bantu dia untuk lebih cepat sedikit lah. Lebih cepat sedikit untuk persiapan. Baik. Pekat terhadap perasaan orang lain. Orang melankolis itu walaupun dia nggak banyak ngomong karena pemikir dia selalu perhatiin orang. Orang ini belum makan ya. Orang ini kasihan nih. Orang ini harus kita bantu. Itu walaupun dia nggak banyak ngomong tuh. Dia mikir. Dia mikir. Dia pikirin orang-orang itu. Saking dipikirkannya jadi kadang-kadang dia nggak bisa tidur. Sebagai pemimpin melankolis ini susah tidur ini. Baik. Kemudian kalau koleris. Kalau kita punya pasangan koleris seperti Ibu Hermin nih. Pasangannya tadi koleris ya Bu. Koleris itu hasratnya memegang kendali atau mengatur. Dia senang mengatur nih. Jadi kebutuhan emosionalnya apa orang koleris ini? Penghargaan. Mereka senang apabila Anda menghargai segala yang telah mereka perbuat bagi Anda. Jadi Ibu Hermin seandainya suami memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu lah ya kepada kita. Kita harus hargai. Saya juga suami saya koleris. Jadi kalau misalnya nih dia ambilkan saya obat atau vitamin di apotek itu dia senang banget kalau saya terima dengan senang hati. Ya terima kasih banyak. Ya Allah ayo ambil aku vitamin ambil aku obat. Itu dia senang banget. Tapi ingat ya laki-laki kan kadang-kadang mukanya nggak kayak perempuan ya. Walaupun dia senang mukanya rata. Apalagi orang koleris ini. Nah ini oke jadi kalau kita punya suami koleris apa yang dia kerjakan buat kita kita harus gembira. Karena dia selalu mau melayani kita ini orang koleris ini. Berikutnya kalau watak koleris tindakan. Mereka senang bekerja dan mengharapkan pasangannya juga memiliki kecepatan hiper yang sama seperti yang mereka perlihatkan. Sementara kadang-kadang istrinya yang plegmatis yang damai tadi. yang pelan-pelan ngerjainnya. Seto ya satu-satu dulu. Kalau bisa kamu ini-ini-ini. Ya Allah ya satu-satu ayah. Gitu. Biasanya karena pasangannya yang damai tadi. Makanya kalau kita punya pasangan koleris kita coba untuk ya percepat sedikit kerjaan yang dia suruh buat kita. Sedikit aja nggak usah capai nggak usah banyak-banyak. Jangan mirip kayak dia karena kalau kita mirip kayak dia nanti kita capek. Kalau kita punya suami yang koleris. Mereka akan segera kecewa ketika pasangannya perlu tidur siang. Biasanya suami yang koleris istrinya kan plegmatis. Ya kayak saya nih suami saya koleris. Saya plegmatis. Damai. Dulu di awal pernikahan saya tuh capek banget ikutin kemauan dia. Suruh ini, suruh itu. Jadi kadang-kadang saya leye-leye akhirnya ketiduran. Itu bisa ngamuk itu suami itu. Bisa melotot itu. Tapi setelah belajar tentang watak kemudian ada konsep seperti ini suami saya lebih paham jadinya. Dia langsung minta maaf ya. Dan saya juga minta maaf. Ayah aku minta maaf. Aku nggak tahu kalau kamu itu memang orangnya selalu mau kerja. Saya suka ngebatin soalnya ini suami saya ini menghadapi saya saya istrinya apa saya karyawan ya saya suka gitu. Banyak banget suruhannya. Makanya kita harus paham tentang ini. Saya ngerti tentang watak ini tahun 2000. Nikanya tahun 92. Jadi 92 sampai 2000 berantemnya gara-gara watak sebetulnya. Jadi kita paham. Jadi kalau orang koleris sebisanya pas dia ada kalaupun mau istirahat pamit dulu. Karena kadang-kadang dia minta sesuatu dulu. Ayah aku tidur dulu ya. Tolong-tolong saya bikinin dulu ini teh manis. Ya sudah bikin aja dulu. Yang penting udah pamit. Kemudian apalagi koleris peluang untuk memimpin. Jadi mereka selalu ingin memimpin. Koleris itu selalu ingin memimpin. Jadi yang suaminya koleris dan kemudian jadi pemimpin itu pas banget. Cocok banget. Dan jangan tantang kekuasaannya depan orang lain. Apalagi laki-laki. Semua laki-laki kalau dia sudah ngomong depan orang baik depan anak depan kawan-kawannya depan keluarga kalau dia sudah ngomong sesuatu kita gak boleh intervensi gak boleh tantang di depan orang lain. Kalau kita gak setuju baru kita ngomong berdua. Nah ini apalagi laki-laki koleris. Kalau kita punya suami koleris dia tegur anak kita dia marah anak kita terus kita bilang ayah gimana sih di depan anak wih itu ngamuk tuh. Dia akan kesel bersama kita. Saya juga dulu salah baru tahu nanti tahun-tahun 2000 makanya setiap dia ngomong di depan anak atau di depan keluarga atau di depan temannya itu sebisanya kita diam. Walaupun tidak setuju. Nanti saja kalau berdua baru kita kasih tahu. Nah itu dia mau itu. Dia mau. Pokoknya jangan tantang kekuasaannya depan orang lain. Jangankan laki-laki perempuan koleris saja suka begini. Makanya kalau mau tegur wanita koleris cuma berdua saja. Apalagi sesuatu untuk dikendalikan. Nah ini orang koleris ini senang banget. Mereka membutuhkan sesuatu untuk mereka kendalikan dan seringkali mereka mulai dengan mengendalikan pasangan mereka. Jadi kadang-kadang kalau punya suami koleris kemudian working from home wah sudah tuh ya saking gak ada yang diatur ya dia gak di kantor gak ada timnya ya sudah istrinya yang diatur anaknya yang diatur. Saya punya suami koleris pas working from home terus dia bilang wah saya gak bisa working from home karena kita kan kerjanya tentang rumah sakit dalam hati saya ya mas di luar aja gak apa-apa. Bukan apa-apa kalau dia di rumah waduh dia bisa semuanya diatur ya. Dan berikanlah pekerjaan dimana mereka dapat memegang kendali agar mereka tidak merasa perlu mengendalikan pasangannya ya. Jadi kalau punya suami koleris kemudian dia banyak kerjaannya sampai mungkin usia pensiun dan kemudian kita sudah siapkan pekerjaan untuk dia kerjakan selanjutnya gitu ya. Pekerjaan pas siap pensiun itu bagus banget buat watak koleris. Karena koleris selalu mau kerja. Dia stres kalau gak kerja. Kemudian dalam pekerjaan apa koleris? Dapat mencapai lebih banyak daripada siapapun dan dalam waktu yang lebih singkat. Makanya kalau jadi pemimpin bagus banget orang koleris ini. Kemudian berorientasi target. Apa tujuannya? apa untungnya ini? Apa dia punya target ini? Kemudian berkembang dalam kompetisi. Kalau ada orang koleris anak kita koleris atau pasangan kita koleris dia kalau dia banyak kompetisi dalam bekerjaan dia makin berkembang. Kompetitor-kompetitor malah dia lahap. Kemudian sebagai pemimpin kecenderungan untuk memimpin tinggi. makanya kalau kita punya pasangan koleris itu pasti jadi pemimpin. Entah di level mana pasti dia jadi pemimpin. Anak-anak juga begitu. Kalau dia yang wataknya koleris ada aja dia yang pimpin itu biasanya. Baik di sekolah menjadi ketua kelas kah atau misalnya jadi ketua osis pokoknya dia yang mendominasi. kemudian mempunyai naluri yang kuat akan sesuatu yang berhasil. Orang koleris itu punya naluri ini bisa nih ini bakal jadi nih nah itu itu koleris punya naluri dinamis dan aktif sangat memerlukan perubahan. Nah orang koleris juga cepat bosen. Makanya dia seneng udah kerja di Jakarta dia bikin lagi kerjaan di Surabaya bikin lagi kerjaan di Jogja bikin lagi bisa kayak gitu orang koleris. kemudian yakin dan tidak mudah patah semangat. Jadi kalau punya pasangan koleris ini kita harus paham bahwa memang dia cocok banget jadi seorang pemimpin. Dia tidak mudah patah semangat. Makanya kita biasanya istri yang pasangannya koleris atau suaminya koleris ini harus tahu persis supaya kita bisa ikut ritmik dia punya gerakannya atau dia punya sepak terjangnya. Kalau enggak capek banget. Dan terakhir sangat maaf maaf waktunya lima menit lagi ini terakhir. Saya sudah hitung gak Bu? Tetang aja. Sang Winis itu artis hasratnya kepribadian pengembira yang selalu menarik perhatian orang. Kebutuhan emosionalnya apa? Satu perhatian. Makanya kalau punya suami Sang Winis ciri khasnya selalu ngomong selalu cerita dan ceritanya lucu. Duduklah tataplah mereka dan dengarkanlah. Apalagi kalau istrinya yang Sang Winis kemudian apalagi tidak usah berusaha memecahkan masalah mereka karena mereka hanya menginginkan perhatian Anda. Kalau ibu-ibu teman-teman punya suami yang Sang Winis yang senang cerita dan senang lucu dengerin Bu. Dengerin dan wajah senyum sebisanya senyum. Karena biasanya yang suaminya Sang Winis istrinya yang pemikir. Istrinya yang melankolis. Jadi apa-apa dipikirin. Istrinya terlalu serius. Jadi suaminya ngebanyol suaminya ngelucu dia gak tanggepin. Orang Sang Winis gak suka itu. Jadi ketawa aja senyum aja dulu walaupun ibu gak ngerti. Kemudian apalagi dukungan. Dukungan. Mereka tidak suka bila Anda sering mengoreksi karena mereka akan menyangka Anda ingin menyakiti mereka. Kalau ibu punya suami Sang Winis sedikit-sedikit dibilang salah sedikit-sedikit dikoreksi sedikit-sedikit dikritik itu dia gak suka. Kalau ibu punya suami Sang Winis lebih baik kalau ibu mau kasih masukan puji dia dulu. Misalnya dia pakai bawahnya garis-garis atasnya kotak-kotak ibu mau bilang bahwa itu kombinasinya buruk ibu puji dulu. Iya ayo bajunya seru banget atasnya kotak-kotak bawah garis-garis dia seneng tuh tapi lebih seru lagi ayah kalau di atasnya polos aja. Nah begitu caranya. kemudian berupayalah untuk mengucapkan terima kasih dan memuji mereka ketika mereka menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Jadi sekali lagi kalau punya suami Sang Winis itu banyak dipuji. Bu Hermin kan suaminya Sang Winis nih. Banyak dipuji supaya dia seneng. Karena ibu serius banget soalnya. Kemudian kasih sayang. Mereka memiliki daya tarik ke kanak-kanakan sehingga selalu ingin mendapatkan kasih sayang berupa pujian dan kata-kata pendukung. Jadi puji aja nih orang Sang Winis anak Sang Winis suami Sang Winis ini butuh pujian. Kegiatan jangan abaikan permintaan pasangan Anda untuk keluar atau melewatkan waktu bersama teman-temannya. Ini yang kadang-kadang suka bertengkar antara suami yang Sang Winis istri melankolis. Karena istri melankolis kan senengnya suaminya dalam rumah. Sementara suami Sang Winis seneng keluar untuk ketemu teman-temannya. Nah bikin aja jadwalnya Bu. Jangan juga terlalu dikekang sama sekali gak boleh keluar. Itu yang nanti akan dia marah dan dia akan hati-hati dia tinggalkan kita. Sudah kasih aja jadwal. Dan kalau perlu rencanakanlah acara-acara khusus bagi Anda berdua di luar rumah. Kalau perlu ibu ikut. Supaya juga bisa sama-sama. Memang capek. suami Sang Winis istri melankolis maunya di rumah. Karena kalau keluar rumah orang melankolis ini atau orang penulis skenario itu capek. Makanya pengennya di rumah. Cuman suaminya seneng keluar. Ya suaminya ikutin aja. Ikutin aja. Atau sampaikan aja. Ya sudah hari ini aku ikut minggu depan aku gak usah ya aku di rumah ya mau bebenah. Dan inilah orang Sang Winis ini kalau dia kumpul-kumpul itu pasti paling seru ngomongnya ceritanya paling seru dia punya interaksi lucu soalnya. Dalam pekerjaan kreativitas warna-warni ya kemudian penuh optimisme kemudian berharga dalam hal mengembirakan orang lain senang menghibur. Makanya banyak sekali pimpinan-pimpinan yang Sang Winis itu ya senang bikin acara ya berbagai macam acara ya sebagai pemimpin membangkitkan semangat makanya dia senang bikin acara bikin gathering dan menginspirasi orang untuk bekerja kemudian pandai membujuk dan menghibur orang ya dan senang membuat kegiatan yang kreatif dan senang mengajak orang yang banyak ya jadi sekali lagi kalau punya suami Sang Winis jangan heran kalau dia dikit-dikit ngajak orang-orang mau berlibur aja diajak orang lain diajak temannya makanya kalau bisa kalau punya suami Sang Winis bikin aja family gathering sama teman-teman kerjanya dan sama-sama keluarga ya nah inilah apa tentang pasangan kita harus memahami pasangan kalau mau mengabadikan hubungan mau gak mau kalau pilihan panitia adalah judul yang itu maka saya pilihkan teknik paling cepat paling tepat ya adalah mengenal watak masing-masing oke tinggal karena tadi watak adalah masing-masing dua jenis ya sudah digabungkan saja tadi kalau suami koleris Sang Winis ya kita gabungkan tadi kebutuhan emosional koleris dan kebutuhan emosional Sang Winis begitu juga sebaliknya ya selamat menikmati